7. Wanita pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di BSD, Tangerang Selatan, diamankan polisi. 8. Wanita-wanita itu ditarif Rp 3,3 juta oleh pengelola tempat karaoke untuk jasa berhubungan badan. Venisia BSD Karaoke Eksekutif menyediakan perempuan untuk dapat berhubungan badan dengan tarif Rp 1,1 juta sampai Rp 1,3 juta per voucher dikali 3 voucher, ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Iwono dalam keterangannya. Rabu 19 Agustus 2020, Argo mengatakan sebanyak 47 pemandu lagu yang diamankan berstatus korban tindak pidana perdagangan orang. TPPO, bermoduskan eksploitasi seksual pada masa pandemi COVID-19 imbuh dia. 47 wanita tersebut berasal dari berbagai daerah, diantaranya dari Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. Usai dilakukan tes rapid corona, para wanita itu dibawa ke baris krim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan 7 orang yang berperan sebagai muncikari. Selain itu, 3 orang kasir, 1 orang super, 1 orang manajer operasional, dan 1 orang general manajer Venesia BSD Karaoke Eksekutif turut diamankan. Argo menerangkan lebih lanjut. Polisi menyita beberapa barang bukti di Venesia BSD Karaoke Eksekutif. Di antaranya kuitansi 2 bundel. Voucher ladies 1 bundel pertanggal 19 Agustus 2020. Uang tunai Rp730.000 sebagai uang bukingan perempuan pemandu lagu. 12 kotak alat kontrasepsi. 1 bundel form penerimaan wanita pemandu lagu. 1 bundel absensi wanita pemandu lagu. 14 baju kimono sebagai kostum para pemandu lagu. Argo menyebut Venesia BSD Karaoke Eksekutif sudah beroperasi sejak Juni lalu. Polisi masih menyelidiki dan mendalami kasus ini. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?